oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanan berdiri semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman nah ini kita panen lagi ya ini di sawit anunya ini sawit kecil ya sawit hulu sungai seliang ya hulu sungai seliang namanya sini nama sungai ini seliang ya teman-teman nah ini tanah kelahiran saya teman-teman bisa lihat ini kita habis tunas karena kita untuk ini nanti kita akan memupuk ya teman-teman ini kita tadi tidak sempat melangsir pupuk ya karena tadi kesiangan saya pulang dari banjar ya jadinya kesiangan jadi tidak sempat mengangkat pupuk enaknya mengangkat pupuk itu pagi-pagi ya oke nah ini teman-teman bisa lihat kita habis pruning cantik kan cantik sekali ini kosong buah tapi tenang saja ini kita pupuk 5 kg per pohon lihat aja nanti ya ini pupuk yang kita gunakan urea ponska ya semuanya kita dapat banyak kemarin urea dan ponska kita habiskan untuk biaya pemupukan untuk tahun ini kita habiskan 60 juta ya 60 juta rupiah untuk pemupukan untuk luas lahan kira-kira 8 hektare ya 8 hektare ya ini nanti sudah upah peruning ini upah peruning di satu pohonnya 7 ribu ya ini karena anggota kita sendiri yang lunas jadinya agak murah 7 ribu ya jadinya ini ini kita dapat ini segini dulu ini belum selesai ya teman-teman karena katanya tadi pagi sasis motornya patah jadinya dapatnya segini aja ya teman-teman sasis motornya patah jadi dapat segini aja nanti besok kita lanjut lagi kita menggunakan unit motor yang baru ya oke lanjut kita akan ngeliat dulu ya tidak ada sedikitnya stone-stone lah alhamdulillah lah tidak keluar sudah satu ton namun namanya treble kita mana tahu ya oke lanjut oke baik teman-teman ini masih ya ini sisa pemupukan tahun kemarin ya namun tahun kemarin saya memupuk cuma habisnya kira-kira 28 juta aja ya teman-teman ini masih ada sisa pupuk-pupuk yang kemarin ya jadinya buah masih agak banyak lah walaupun sudah sawitnya mulai trek ya karena memang kemarin kita panen puncaknya eh lumayan sekali teman-teman panen raya kemarin ya ini sisa-sisanya ini masih teman-teman masih banyak lumayan masih makanya teman-teman bisa lihat tadi di awal video sudah pohonnya sudah runcing-runcing dan kurang mungkin di sawit yang orang lain juga mungkin kurang ini teman-teman saya nggak tahu ya mungkin agak kurang juga ya mungkin kalau di sawit saya ya seperti itu keadaannya ini masih ada ya ini mereka belum selesai melangsir sebenarnya di dalam sana masih banyak buah yang berserakan ya kena bisa melangsir karena kondisi motornya rusak ya teman-teman motor pengelangsirnya kalau disini lumayan jauh karena kita belum buat jalan untuk masuk ke dalam ya agak jauh melangsirnya makanya agak lambat ya oke ya teman-teman nanti kalau sudah di atas sana sudah dekat jalan ya ini kita sawit disini lumayan luas ya nah ini kemarin selesai penunasannya nih ya teman-teman ingat ya teman-teman dengan pemupukan yang rutin satu kali aja satu tahun ya teman-teman kalau menurut saran saya ya cukup salin setahun karena kita modalnya mikir modal harga pupuk serang mahal non-subsidi semua ya nggak ada lagi yang subsidi ya seperti zaman dulu kalau dulu saya modal itu sedikit aja untuk pemupukannya cuma 28 juta sudah cukup untuk semua ya kalau sekarang nggak cukup serang aku habisnya 58 juta kemarin untuk semua ya pemupukan memang pemupukan mahal ya padahal saya lakukan cuma sekali setahun mungkin teman-teman yang punya lahan yang modalnya banyak ya mungkin bisa 3 kali setahun ya itu saran saja itu dia nah usahakan ya 3 kali setahun kalau saya cuma sekali setahun karena modal terbentuk modal tadi kita kalau memupuk terus ya tidak sempat mengumpulkannya karena harga-harga semua pada mahal seperti penyemprotan pruning itu semuanya mahal ya teman-teman ya ini pruningnya agak murah aja kami misalnya ini cuma 7 ribu per pohon ya 7 ribu per pohon tadi ya karena mereka memang pukang panen disini ya ini semua tanggungan mereka membuatnya kita menggaji itu ya menggaji ya membuang keringat gaji keluar keringat mereka saja ya teman-teman padahal mereka usahanya disini ya jadi kita tidak pakai peruning tukang peruning dari luar karena mungkin kalau menggunakan peruning tukang peruning yang dari luar atau penunasan orang-orang luar ya buruh yang dari luar bukan tukang panen di sini agak mahal ya karena dimintanya 10 ribu 1 pohonnya ya bukan main sudah kalau 400 pohon berapa 4 juta kita habis ya teman-teman lumayan banyak nah ini sedangkan disini lebih dari 400 pohon ya karena disini ada 2 lahan yang saya tangani bukan lahan saya sendiri ya teman-teman lahannya orang tua ya pemegangannya dipegang oleh saya karena saya malas masuk truk ke lokasi ini karena saya yang melakukan perbaikan jalan nah kalau mereka yang anu mengerit pasti otomatis truk yang masuk jadinya untuk perbaikan jalan aduh ampun sekali ya teman-teman untuk perbaikan jalan untuk mobil truk ini sangat parah sekali ya jadinya kita tangani sendiri dan pemupukan setelah perawatan saya yang pegang jadinya hasilnya memang lumayan kalau perawatan ya itu tadi cuma 1 kali setahun ya sudah cukup ya pemupukan itu hasil masih banyak ya sempurna masih hasil masih banyak ini mereka tadi mengelangsir sebentar aja ya teman-teman 1 jam 2 jam aja mengelangsir kena motor yang rusak ya buah masih banyak di dalam mungkin ada 2 ton atau 3 ton lagi ya banyak juga yang belum diturunkan ya nah itu dia ya teman-teman mungkin teman-teman bisa ya banyak yang gak percaya mungkin yang baru nonton 1 kali 2 kali mungkin di video saya mungkin gak percaya yang saya semua upload ini ya nanti teman-teman bisa lihat ya di terakhir video ya di akhir video mungkin nanti bisa teman-teman lihat berapa ton AC nya ini kalau perkiraannya sekitar 1 ton lebih ya teman-teman karena ya belum sempat nanti besok kita akan melakukan apa pengelangsiran atau pengeret lagi ya ngeret lagi hari pagi-pagi kita ngeret pupuk dulu ya teman-teman oke lanjut ya teman-teman semoga sukses selalu ya teman-teman wassalamu oke ya teman-teman ini dapat kita segini aja sekitar 1 ton 200 lah kita kira-kira ya teman-teman oke kita akan lanjut ke pabrik ya ini kelihatan yang terakhir cuma 1 karena motornya lagi treble ya teman-teman buah masih banyak masih banyak ini nah teman-teman bisa lihat sudah ditunas semua jadinya buahnya oke 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 lanjut oke ya